jenis CT scan. Nomor 2, Aisyah. Di diagnosis pada pasien ini adalah yang keke 50 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan keluhan kelemahan sisi tubuh sebelah kanan mendadak sejak 1 jam yang lalu. Keluhan dirasakan tiba-tiba oleh pasien saat sedang bekerja. Bagian tubuh sebelah kanan lebih sedikit bergerak dibanding tubuh sebelah kiri. Kelemahan dirasakan lebih berat pada bagian tubuh bawah dibanding atas. Kesadaran bayi komposmentis, tekanan R160,90, HR95 kali per menit. Kalau ini sebenarnya agak hancur ya, Karena dia dari onset sebenarnya lebih ke hemorrhagic Cuman Ini kan dari klinisnya yang Dia ngebuat ischemic Sebenarnya memang ada gajah pada skor Kalau kita misalnya di IGD itu Nah ini kan lebih berat di bagian tubuh bawah Ischemic sumbetan Nah kalau si anterior Ya ini dari yang Oxford itu sebenarnya Kriteria Anterior itu yang ekstremitas bawah Kalau media Ekstremitas atas Kalau posterior belakang Nah kita ingat kalau posterior lobus oksipital Kan itu lagi penglihatan Kayak ini Yang anterior yang biru ini Posterior yang merah Nah sama kalau yang sensorik tadi sebenarnya dari Homunculus ini Nah hubungannya kalau Anterior kan yang di bagian lebih atas Nah bagian lebih atas Ini kan sensorik untuk Untuk daerah kaki kan Nah sama motoriknya Kalau ini tadi dia ngomong apa Lebih berat di bagian tubuh bawah Nah cocok gak Dari struktur anatomi tadi ya Nah hemiplegi Leg lebih parah dari arm Kebingungan Ini kontinensi urin Nah tapi tidak ada di klinis soalnya Oke kita lanjut 13 Pawas ya Diagnosis pasien tersebut adalah Laki-laki 28 tahun datang ke UGD Dengan keluhan nyeri kepala sangat hebat Nyeri dialami Nyeri dialami 2 jam yang lalu Pemeriksaan fisik GCS 355 Tekanan darah 18100 Disertai kaku kuduk Dan defisit neurologis minimal Pemeriksaan penunjang yang digunakan sebagai gold standard Penegakangan diagnosis pasien adalah City scan kepala Ini untuk melihat lokasi perdarahannya Kaku kuduk nih kemungkinan Keyword untuk SAH SAH Supernet tadi Oh Nah Dia untuk semua kasus stroke Dan trauma Kecuali SAH Selain SAH Kalau yang City scan Karena arachnoid ini kan Hubungannya ke Ini kan Kalau Di paling bawah kan Duramater arachnoid Piamater Kalau yang paling bawah Dia di Meningen kan Jadi dia Ketengah-tengah Nah memang Itulah biasanya ke Kolumna vertebralis itu Tidak cuman di otak kan Binti-binti perdarahannya Jadi kurang khas di City scan Makanya kita Lumbal fungsi Nah Karena balik-balik ke Posisi anatominya Oke MRI Ischemic yang fase awal Yang lakuner Biasanya MRI Noble weight intention DWE Kalau Kontras Nah ini kontrasnya Untuk cek tumor Karena Si kontras tadi Masuk ke Neofaskularisasi Dari tumor Nah Ini perlu persiapan dulu Gak bisa Sehari Langsung di Ini Kayak kita Ronsen di IGD Oke jadi ingatlah Kalau SAH tadi Karena kan Nah kurang lebih Review Ininya ya Nah Kan awalnya Meningen itu kan Bukan cuman di otak kan Nah Meningen itu Juga melapisin Medulla spinalis Nah Jadi Yang si Ini tadi Nah Yang anggaplah Yang merah ini Meningen itu Nah Itulah kita ambil Tab Di Lumbal fungsi tadi Biar dia Kelihatan tadi Rembesannya Review Anatominya Kurang lebih Next kita Lanjut Nomor 4 Hafiz Diagnosis pasien tersebut Tuan Hadi Pranoto Serang Profesor 58 tahun Datang dengan keluhan Kelemahan pada anggota Gerak kiri Saat baru bangun tidur Tidak ada riwayat Penyakit serupa sebelumnya Tekanan darah 160 Per 78 Per 80 Suhu 37 R20 Sela observasi Tersebut 2 jam 2 hari Menghilang RIN Dekat Reversibel Ischemic Neurofaskular disease Kalau TIA Konsepnya beda ya Lebih cepat ya Kurang dari 24 jam Oke Kopi ya Nomor 5 Menurut keluhan pasien di atas Area berapakah Di otak Mengalami kerusakan Tuan Andi Seorang penyanyi Penyanyi umur 40 tahun Datang ke ERAS Untuk melakukan fisioterapi Setelah terkena stroke Pada sisi tubuh Bagian kanan Selain keluhan lemah Separuh badan kanan Pasien juga Tanpa sulit untuk diajak bicara Saat dokter menanyai Siapa namanya pak Pasien menjawab Corona adalah Konspirasi Pasien juga Tidak bisa mengulang Perkataan dokter Menurut 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 keluhan ini Apasia sensorik D Kalau broka Motorik Motorik itu Dia bisa ngedengar Bisa memahami Tapi tidak bisa Mengucapkan Ini Ortec auditorik Untuk pendengaran Area 4142 Logus temporal Eye movement Gerakan bola mata Nervus 3, 4 3, 5, 6 Okulomotor Trok leher Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan fisik GCSnya 4, 5, 6 Tekanan darahnya 150 per 100 Nah di 88 RF 20 Dan suhu 37 Kekuatan motorik Ekstremitas 5 per 5 Saat Saat berjalan Pasien miring Kesebelah kanan Nistagnus Horizontal Positif Tes finger To finger Didapati Dismetria Dan Intention Tremor Positif Kelainan yang paling Mungkin Terjadi Di Sebelah Sebelah Kanan Kanan anterior Eh kanan Kanan Media Ini Hati-hati Memang Ini Kalau Kalau di Kasus ini Ini sebenarnya Lebih khas ke Keseimbangan Nah kalau Keseimbangan Agak beda Sistem Penentuan lesinya Dengan cerebrum Karena pusat Keseimbangan Di Cerebrar Otak kecil Nah jadi Itu Ipsilateral Beda kalau Kita Kayak Soal-soal Sebelumnya Itu kan Lokasi Lesinya Di Cerebrie Otak Besar Nah kalau Yang kasus Nomor Nama ini Otak Kecil Jadi Dia Sama Kalau Dia Klinis Di Kanan Berarti Sumbatan Di Kanan Dulu Nah tinggal Kita sebenarnya Ngebedai Antara Sumbatan Atau Pecah Nah Kalau Kalau yang lainnya Nah ini Epsilateral Ataxia Limbung Ataxia Jalannya Ngangkat Kaki Diseret Tigo Pusing Berputar Karena Bagian-bagian Dari keseimbangan Sebenarnya Kalau Pecah Itu Biasanya Tadi Kita Pakai Yang Kayak Di Cerebrie Juga Monroe Kelly Biasanya Ada penurunan Kesadaran Muntah Proyektil Nah ini Kalau Sumbatan Dia Biasanya TTV Masih Bagus Ya Tidak Terlalu Separah Itu Tadi Kesadarannya Walaupun Ini Memang Tensi Agak Sedikit Naik Oke ini Cari Keyword Ben Nomor 7 Nah Tidak Cepet Karena Dia Ngomong Lancar Sesuai Pernyataan Nah Menjawab Lancar Sesuai Pernyataan Ini Tipe Soal Nomor 5 Tadi Dapat Mengulang Tapi Dia Ngomong Tidak Dapat Menamai Nah Nama Itu Harus Tahu Dulu Nomi Nomina Sebenernya Itu Bahasa Latin Jadi Anomic Apasianya Nah Ini Apasianya Setipe Nah Abis itu Oke Ini Yang Struk Perdarahan Tadi Sebenernya Struk Perdarahan Tata Laksananya Karena Dia TIK 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 Kalian Apalin Penurunan Tekanan Intrakranial Dari Tensi 210 Per100 Ini Kita Pakai Manitol 20% Jadi Manitol Ini kan Sifatnya Cairan Hipertonik Cairan Hipertonik Dia Itulah Untuk Menarik Edema Edema Cerebri Itu Di tempat Lokasi Lesih Perdarahan Oke Gak apa-apa Kita cepat Tiba-tiba Ini terapi Juga Kalau CVD-CVD Sudah lima soal Tadi Setipe Terapi Lagi Ini ditanya Terapi Hipertensi DM Positif Lateralisasi Reflex Pathologis Ini kan Kalau Kita cepat Menurunkan Tensi Kita kasih Yang Necardipin CCB Kalsium Channel Blocker Di Hidropiridin Jadi Biar Cepat Dari 230 Tadi Stabilisasi Tapi Kita Hitung MAP 25% MAP Penurunannya Makanya Pakai Infus Palm FU Follow-up Pemantauan TTV Ketat Karena Takut Dia bisa Hipotensi Orthostatik Oke Nah Ini Lesih Anatomi Baco Lagi Biar dulu Coba Suci Dimana Signnya Negatif Motorik Sensorik Dalam Batis Normal Lapang Pandang Didapatkan Hilangnya Lapang Pandang Temporal D Dan Nasab S Dimanakah Letak Lesi Yang Paling Mungkin Lepang Pandang Ini Dextra Sinistra Posterior Tadi Ini kan Penglihatan Ehemianopia Homonim Di Cortek Biasanya Di Oksipital Lobus Oksipital Nah Ini Jadi Itulah Keyword Dari soal Ini Posterior Eemianopia Homonim Oke Aisyah Nomor 11 Apakah Diagnosis Pasien Tersebut Nyonya Ke 58 Tahun Datang Ke UGD Dengan Ke Yohan Nyari Pada Raham Kanan Sejak Suatu Minggu Yang Lalu Jadi Dirasakan Seperti Tersenggal Istrik Terutama Menggosok Gigi Dan Berkumur Dari Pemeriksa Fisi Didapatkan Alodinia Dan Hiperalgesia Pada Regium Mandibula Dextra Regiminal Neurologia Ini Ada Ditanya Klasik Aposimptomatik Tapi Lalu Simptomatik Gejala Sebenernya Nyari Itu Gejala Sebenernya Lalu Dari Ini Teorinya Nah Idiopatik Itu Atau Klasik Paroksismal Tiba-tiba Karena Ada Disensorik Masih laris 30 menit Tunggal Nah Kalau yang Simptomatik Ini tumor Jadi Kita perlu Anamnesis Rewet Penyakit Dahulunya Multiple Sclerosis Pengerasan Pada Saraf Atau Di Basis Kranii Pada Kelainan Apa Misalnya Fraktur Basis Kranii Itu Rangkun Eye Rewet Rewet Nah Ini Horner Sindrom Kalau Di Soal Kita Tadi Ada IRPD Jadi Yang Klasik Untuk Nomor Sebelas Nomor Dua Bawas Terapi Yang Tepat Tuan Soleh 45 Tahun Datang Kepus Kesmas Mengalus Sakit Kepala Kanan Mual Positif Tetapi Tidak Ada Muntah Sebelum Keluhan Ini Muncul Pasien Mengatakan Jika Melihat Pelangi Suma Triptan Ini Termasuk Nyeri Kepala Romo Nyeri Kepala Dia Migrin Migrin Atau Ini Kalau Sebelah Migrin Migrin Aura Melihat Melihat Ini Visualnya Suma Triptan Ini Kalau Kalau Nyeri Kepala Jadi Kita Bikin Sesuatu Yang Sistematis Kalau Kalau Dari Pangkal Sakit Kepala Kita Cek Dulu Kan Kalau Kayak Kasus Oke lah Unilateral Kalau Bilateral Bilateral Itu TTH TTH Ini Keywordnya Wah Cek Diikat Dok Nah Kepala Seperti Diikat Kalau Uni Sebenarnya Selain Selain Si Migrin Migrin Itu Ada Sebenarnya Cluster Tapi Cluster Itu Biasanya Di Orbitanya Periorbita Nah Jadi Tanya Kalian Kalau Kewan Dengan Mata Mata Berair Terasuk Ngelingkar Nyeri Kepala Di Matanya Itu Kalau Cluster Nah Migrin Ini Hati-hati Ada Yang Ngebagi Klasik Sama Common Nah Kalau Klasik Migrin Ini Dengan Aura Auranya Auranya Positif Common Migrin Tidak Ada Hati-hati Kalau Aura Ini Tidak Sama Dengan Berkunang Kudang Nah Itu Aura Ini Yang Lebih Sensorik Sensorik Ini Mirip-mirip Halusinasi Padahal Sebenarnya Tidak Ada Yang Pelang Ini Tidak Ada Keterangan Hujan Nah Kalau Untuk Ini Ada Keyword Keyword Cepat Tami VC Mas Mas Tami VC Mas TTH Amitriptilin Itulah Suma Triptan Nah Triptilin P Ini Verapamil Verapamil Cluster Habis itu Migrin Migrin Asam Valparoad Nah Itu Itu Jembatan Keledainya Kurang lebih Kalau Ini Nah Ini Kalau Nyeri Kepala Jadi Kalau Yang Si TTH Tadi Biasanya PCT Tapi Kalau Di Puskes Nah Suma Triptan Amitriptilin Oke Ini Setipe 13 Ini Kagak Cepat Tipe Ini Kalau Ini Berdenyut Nah Berdenyut Itu Keyword Jadi Kepala Sisi Sebelah Kanan Berdenyut Masih Migrin Nah Silau Bila Terkena Cahaya Nah Ini Common Common Itu Tanpa Aura Karena Cahaya Tidak Sama Dengan Halusinasi Visual Tadi Hati-hati Ini Ada Mual Berdenyut Banyak Onilateral Sama Oke Ini 14 Masih Tentang Nyari Kepala Tidak Perlu Diberikan Seperti Diikat Diikat Badi T TTH Nah Kira-kira Yang mana Nipis Yang tadi Tami VC Mas Mas Atau Kalau ada singkatan lain Tidak Bapak Ibu Proven Ini kan Ibu Proven Insight Masih Perlu Ibu Proven Masih Perlu KVN Itulah Yang Di Panadol Obat Obat Over The Counter Isinya Kan Kalau Tidak Perlu Deksa Deksa Sebenarnya Boleh Dikasih Kalau ada Trauma Medula Spinalis Nyeri Kepalanya Methil Tapi Bukan Steroid Deksa Ini Nah Itu Diazepam Oke Sebagai Untuk Intervensi Neurotransmitter Inhibitor Nyeri Kepala Lagi Masih Nyeri Kepala Ini Kira-kira Apa Ini Popi Dari Keyword Keyword Sama Jawabannya Diikat Diikat Tadi Kalau Yang Dislike Nomor 13 Tadi Tidak Kasih Tau Spasmo Otot Perikarnial TTH Tension Betul Spasmo Otot Perikarnial Nah Habis Itu Nah Ini Medula Medula Spinalis Ini Kita Baca lengkap Tiara Diagnosis Yang paling Mungkin Adalah Tuan Raden 35 tahun Di bawah KDRS Setelah Kecelakaan Lalu lintas Sekitar Satu Jam Pasien Saat Ini Mengatakan Kedua Tangannya Sulit Untuk Digerakkan Hilangnya Sensasi Nyeri Dan Suhu Pada Kedua Kaki Propriosepsi Dan Vibrasi Kedua Sisi Tubuh Terganggu Dari Umilikus Kebawah Diagnosis Yang Paling Mungkin Sentral Jadi Kalau Untuk Trauma Medula Spinalis Kita Ngafalnya Memang Dari Sini Dasarnya Dari Anatomi Yang Si Ventral Tadi Untuk Light And Touch Tadi Cahaya Dan Proposepsi Tadi Touch Rabaan Ini Kurang Lebih Perjalanan Ada Persilangan Sebenarnya Kalau Secara Jalur Dekusasio Piramidalis Antara Sumsum Atas Dan Sumsum Bawah Jadi Itulah Mangkanya Lesi Misalnya Di Kanan Klinis Di Kiri Spinal Spinal Antara Taramus Dan Medula Spinalis Itu Maksudnya Jadi Spinal Cord Dibawah Dari Medula Sama Pond Sebenarnya Gambar Ini Harus Hafal Minimal H-2 KMPPD Tadi Kalau Ini Kita Belajar Diagram 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 Ada Dia yang Putih Ada yang Merah Sama Yang Pink Merah Lebih muda Kalau Sentral Yang Bawah Ini Jadi Yang Tengah 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 Impact Motor Function Tadi Kalau Kita Yang Ventral Ventral Anterior Depan Yang Kasus Kita Tadi Yang Anterior Di Bawah Injury Di Bawah Level Cedera Motor Paralysis And Loss Of Pain Temperatur Propio Propriosepsi Dan Getaran Yang Terjadi Ini Contohnya Pada Cedera Leher Cervical Ini Yang Si Anterior Jadi Kalau Digambar Dia Seolah Samo Kanan Kiri Nah Kalau Yang Soal Kita Tadi Sentral Nah Kalau Dia Ngomong Soal Kita Tadi Kan Tubuh Terganggu Dari Umbilikus Ke Bawah Nah Itu Jadi Yang Bagian Pink Dimulai Sekitar Dari Tali Pusat Tengah Tengah Badan Baru Ini Yang Sentral Atas Bawah Kalau Sentral Anterior Beda Ininya Hampir Seluruh Tubuh Kalau Anterior Nah Tapi Kalau Brons Sekuat Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Nah Kalau Posterior Sama Cuman Dia Posterior Ini Ada Yang Putih Ada Yang Normal Berarti Dia Cuman Dia Ada Kelainan Motorik Kalau Disini Dari Gambar Ini Nah Itu Keyword Jadi Apalagi Keyword Yang Dari Gambar Ini Yang Secara Sederhananya Nah Memang Kalau Secara Ngilmu Dasar Teori Dari Sini Ventral Spinotalamic Lateral Ascending Ada yang Ascending Yang biru Sama Yang menurun Lateral Sama Ventral Lateral Untuk Motorik Sama Sep Ventral Propiocepsi Sensorik Yang Yang Lebih Untuk Yang Naik Sensorik Yang Naik Descending Motorik Yang Turun Oke Ini Keyword Lagi Nah Lengan Tungkai Kanan Sulit Untuk Digerakkan Kebas Kesemutan Di tangan Kiri Hingga Ke kaki Kiri Nah Ini Keyword Apa Ini Kira-kira Tiara Sudah Tadi Berarti Suci Tembakannya Apa Kalau Suci Ini Beda Antara Si Paresis Sama Hipostesi Hipostesi Mewakili Sensorik Emi Paresi Mewakili Si Motorik Kontralateral Berarti Brown Brown Secuart Oke Betul Brown Secuart Nah Ini Kalau Ini Yang Posterior Nyeri Nyeri Suhu Kedua Sisi Tubuh Dalam Normal Sensorik Normal Untuk Nyeri Suhu Tapi Sensasi Propyosepsinya Hilang Nah Dia Posterior Nah Balik ke Gambar Tadi Nah Posterior Nah Ini kan Ada yang Putihnya Masih Normal Dia Loss of Sensory Pressure Stretch Kalau Yang Si Anterior Tadi Motorik Sama Propyosepsi Justru Yang Hilang Empat Itulah Jadi Posterior Brown Secuart Anterior Sama Sentral Nah Kalau Ini Tabrak Motor Hilang Sensasi Nah Ini Sebenarnya Nanya Pemeriksaan Penunjang Medula Spinalis Trauma Match Spin Trauma 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 Match Spin Biasanya Kita MRI Karena Harus Ngelihat Kita Posisi Dari Ini Nah Dari Verti Servical 1 Sampai Segmen L5 Ini Itu Slice By Slice Jadi Mood Magnetic Resonance Imaging MRI Oke Kalau Ini Tata Laksana Trauma Medula Spinalis Harus Dikasih Steroid Dosis Tinggi Arawat Inap Pastinya Pasien Para Plagi Lepati Nah Ini Tentunya Kalau Kita Dapat Kasus Ini Di IGD Kasus Akut Jangan Lupa ATLS Airway Breathing Circulation Dan Jangan Disuruh Gerak Imobilisasi Luruskan Alignment Dekompresi Konsul ANES Operatif Rehabilitasi Konsul SPKFR Sudah Sulit Ini Inkonfenensia Orin Atau ALFI Susah BAB BAK Oke Nah Ini Nomor 21 Soal Yang Baru Ini Coba Aisyah Coba Apakah Diagnosis Yang Tepat Untuk Kasus Ini Seorang Anak 10 Tahun Dibawa Orang Tuanya Karena Sering Bengong Keluhan Tersebut Biasanya Berlangsung 1-2 Menit Setelah Bengong Pasien Melanjutkan Kembali Aktifitasnya Tetapi Terkadang Pasien Mengenuh Nyeri Kepala Setelah Keluhan Tersebut Anak Tersebut Juga Dikelukan Oleh Gurunya Karena Prestasi Yang Menurun Epilepsi Absence Keywordnya Dari Dari Bengong Bengong Nah Tapi Ini Typical Artinya Tidak Typical Maksudnya Khas Jadi Ini Ngapain Khas Nah Nyeri Kepala Ini Biasanya Kalau Full Absence Tanpa Keluhan Sebenarnya Secara Teori Nah Kalau Atonic Itu Tanpa Tonus Beda Komplek Dengan Simplek Nah Itu Kita Lihat Dia Ada Ini Penurunan Kesadaran Itu Di Antara Dua Kejang Dua Serangan Kejang Itu Ada Partial Ada Generalize Kalau Partial Itu Kanan Kirinya Kalau Generalize Kanan Kiri Kenal Kalau Partial Unilateral Komplek Simplek Ngebeda Dari Kesadarnya Tadi Atonic Ton Ton Itu Tonus Tidak Ada Tonus Otot Ini Setipe Ditanya Diagnosis Dimulai Dari Tangan Sebelah Kiri Kaku Tidak Sadar Kalau Kaku Tonus Dia Ngomong Kiri Unilateral Berarti Kemungkinan Partial Antara Serangan Tidak Sadar Berarti Komplek Nah Cuman Dia Ngomong Ada Berulang Berulang Sebanyak Tiga Kali Nah Ini Keyword Yang Ngebuat General Sekundar Kalau Komplek Tadi Biasanya Pinjetnya Dia Dua Kali Serangan Jadi Yang Dicek Di Antara Serangan Itu Kita New Meeting Merla